Emang cocoknya untuk rally ya, karena rally kan akan long term, jangka panjang gitu ya Jadi skill-skillnya akan lebih efektif gitu dibandingkan untuk open field battle yang Glut-glut-glut, cabut-glut-glut, 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 cabut Itu nggak terlalu efektif skill-skill yang kayak gini ya Skill-skill yang pakai peluang-peluang itu nggak terlalu efektif untuk open field battle gitu Lebih efektif untuk rally atau garisan gitu Karena jangka waktunya lebih lama gitu Tempain sama hero yang punya durabilitas ya Contohnya kayak buddha lainnya supaya lebih survive gitu, lebih tebel gitu Tapi kalau kalian mau kasih full damage Full damage untuk rally, Bambil nggak rekomendasiin sama buddha lah Buddha lah tuh kurang damage gitu ya Bambil ya, jadi cocok mungkin sama Miyamoto Doichi Sekalian jawab, full damage ya Kalau nggak, oh iya Bambil tau, sama kayak buddha lah Marco Eri, udah, no debat, no debat Marco Eri pasti Marco Eri Halo semuanya, kalian akan lanjut bahas hero info yang baru lagi Setelah di video sebelumnya kita bahas mengenai hero buddha ya Buddha lah, kalian akan bahas hero satunya lagi yaitu Stella Mungkin video ini akan tayang hari minggu ya Atau nggak minggu ya, Senin gitu ya Emang nggak mulai telat ya lo Bang Ber Karena ikutin antrian video-video sebelumnya gitu Oke, kita akan langsung bahas mengenai Stella ini Nggak tau ya, Stella ini agak unik ya Dan yang lain-lainnya kan temanya agak tema-tema zombie after apocalypse gitu ya Ini nggak tau kenapa Kok ada penyanyi gitu Siapa yang nonton Kalau pas udah ada zombie-zombie gitu gitu ya Ini agak aneh ini Developer milih temanya tema-tema Apa ya, tema-tema diskotik gitu ya Kita coba baca historinya dulu mungkin ya Di masa damai setelah pernah menjadi seorang idola remaja sedang berkembang Hmm Oke Hmm Ya, kehilangan suaranya Tak bisa bernyanyi di tengah sisa-sisa dunia runtuh Namun saat shelter menemukan pemutaran rakaman lama dan meruntuhan Suara musik yang sama-sama membawanya kembali ke masa-masa Stella yang lebih bahagia Oke Saat itulah Stella mulai bernyanyi lagi Dia bernyanyi untuk para penyintas Untuk anak-anak dan untuk para pengungsi yang lelah dan cemas Oke, jadi tetap jadi penyanyi ya Setelah pasca apocalypse gitu Itu background story untuk Stella Oke, kita membahas Stella ini Itu type hero info Dengan talent CG dan juga skill Ini mengingatkan kita sama hero Eddie Kita coba lihat dulu ya Takutnya bambil lupa Siapa aja sih hero info yang punya talent info CG dan juga skill Oh Eddie bukan Eddie bukan skill Eddie itu tipe defense Siapa ya? Ini ya Eddie tipe defense atau bertahan Ini umum bukan rally ya Berarti nggak ada sama sekali teman-teman Iya berarti nggak ada Oke, berarti nggak ada ya Jadi ini hero pertama ya Hero info pertama yang punya talent info Talent CG sama talent skill Berarti yang menang khusus untuk rally teman-teman Dan fun fact-nya adalah Hero-hero yang punya Yang punya apa ya Punya tier S ini Itu adalah hero-hero assistant Nggak percaya kita coba cek Ada hero Bart Bart ini hero assistant Depannya pasti Julia Kalau nggak Julia berarti Lewis Kalau nggak Lewis berarti Cun Pasti hero assistant Dia nggak mungkin di depan Di si Bart ini ya Untuk rally Kalau untuk rally ya Kita bahasin untuk rally Dan ada juga Si ini Si Raider aku punya Oh aku punya Nah ini Si CC CC ini juga sebagai asisten Kalau dia untuk rally Depannya dipakein Si Si ini Si siapa? Si Felix Kecuali untuk garisan Boleh di depan Jadi fun fact-nya Semua hero rally Tipe tier S itu Sebagai asisten Sini sama juga ya Si Stella ini Bambil coba cek Di strateginya ya Dia memang cocoknya Sebagai asisten Di sini malahnya Kalau dikomboin Sama si Bodala ya Karena kita udah bahas Emang Bodala itu cocok banget Buat ditaruh di depan Meskipun ada minusnya Minusnya apa Dia Kita Kita mau buzzer Talent skill Gitu aja sih Talent skill yang ada Damagenya maksudnya Oke kita akan bahas Untuk Stella ini Ada weaponnya ya Twinkle Star Skill pasifnya yaitu Counter attack Berpeluang 20% Memberikan 3 rage Sampai Sampai 8 rage Mentok 8 rage Jadi peluangnya 20% Untuk Memberikan additional 8 rage Dan meningkatkan Attack invasquad Sebanyak 21% Selama 3 detik Ini cukup banyak ya 21% Selama 3 detik Itu untuk Ya lumayan Tambah-tambahan itu ya Efek ini hanya bisa dipicu Satu kali per detik Oke Oh Kalau udah mentok Jadinya ini ya 50% Pemicunya 50% peluang Ini untuk pasifnya ya Untuk aktifnya Nanti kita lihat Ada disini Dimana Kalau skill aktifnya Berarti kita giniin Ini bisa liat nanti Semuanya transcendent ya Iya transcendent semua ya Ada bedanya gak sih Entah-entah Oke kita akan bahas aja Sambil-sambil bahas Kita akan lihat Apakah All skillnya tuh transcendent Atau gak Oke skill satunya Ada It's short time It's short time Memilikan damage target ya Sebanyak 13 ribu Ini mentoknya 13 ribu ya Dan damage countermu Sebesar 22% Selama 3 detik Jadi ada counter damage Ada skill damage Ada dua-duanya gitu ya Damage counter tuh Kalau misalnya kita ngetek Lawan Atomatis ada Damage pantulan Namanya damage counter gitu ya Dan ini meningkat Sampai dengan 22,5% Jika melakukan rally Damage counter Meningkat sebanyak 9% Sampai dengan 29% Hmm Mata Oh hilang sih Ini bukan ditambah ya Bukan 7 Ditambah 9 Itu bukan Jadi Kalau dia ngerally Damagenya Bukan 7 Tapi menjadi 9 Jadi Berubah gitu ya Bukan ditambah Jadi mentok 29 Kalau misalnya dia Untuk ngerally Bukan untuk open field battle Oke Cukup jelas ya Kita coba kita mentokin Apakah ada yang beda Nggak Damage factornya 14,75% Dan meningkatkan Damage counter Jadi sekian Dan selamat Oh ini ya Ada efek Ini bukan Bukan efek Awakennya deh Ya kan Bukan awakennya Ini emang Efek Kalau dia Kalau misalnya Dia pakai Pakai ini ya Pakai Apa weaponnya Ini ya Weapon Apa nama sini Weapon superhero Ini ya Ada tambahan ini Ada tambahan Mendapatkan Shield 1250 Selama 3 detik Itu Dari weapon Dari superhero Weapon Oke Skill 2 nya Meningkatkan attack Squad Infa Sebanyak 10% Oke Counter Attack Berpeluang 30% Membelikan Satu Tempukan War Will Ada istilah Baru Ada istilah War Will Jadi dia Ngasih Attack 10% Dan ada Counter Attack Attack Yang Memicu Ada Micunya Kalau misalnya Kita melakukan Counter Attack Memicu 30% Membelikan Satu Tumpukan War Will Pada Diri Sendiri Hingga Dua Tumpukan Per Detik Oh Ya Maksimal Berarti Dua Tumpukan Per Detik Efek Ini Bisa Ditumpuk Hingga 10 Kali 2 Berarti 2 4 6 Sampai Maksimal 10 Setiap Tumpukan War Will Mengurangi Damage Serangan Dasar Yang Diterima Sebanyak Satu Persen Berarti Satu Dikali Satu Dikali Sepuluh Dikali Reduce Damage Sebanyak 10 Persen Kalau Maksimal Mantok Ya Bagus Banget Ada Istilah Baru Ya Ini Akan Naik Dari Satu Kedua Bisa Juga Jadi Langsung Empat Langsung Lima Langsung Enam Gitu Sampai Mentok Jadi Sepuluh Nah Satu Satu Persen Itu Akan Reduce Satu War Will Oke Kita Lupa Bahas Untuk Factor Damagenya Ini Kalau Misalnya Tidak Pakai Transcendence Itu 13500 Itu Sudah Gede Teman Teman 13500 Kalian Bandingkan Coba Dengan Yang Paling Gede Setau Miyamoto Doichi Kalau Inva Miyamoto Doichi Itu Cuma 13000 Selisih 500 Kalau Sama Adut Coba Adut 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 12000 Julia Julia Berapa Julia 13750 Hampir Mendekati Punyanya Julia Ia teman-teman Gila Apa Nggak Tidak Damagenya 13500 Kalau Diaktifin Transcendence Itu Jadi Berapa Damagenya 14750 Eh Bukan Transcendence Awaken Nggak Sini Oh Bukan Awaken Pun Tetap 1350 Tapi Kalau Udah Udah Pakai Transcendence Bagi Damagenya Naik Sampai 14750 Ya Oke Skill 3 Skill Transcendence Apa 50% Peluang Satu Tempuan Warwheel 10x Setiap Tempuan Warwheel Uh Gila Yang tadi 1% Teman-teman Jadi 4% 4% Dx10 Reduce Reduce Damagenya Sampai 40% Teman-teman Gila Banget Gokil Gokil Emang cocoknya Untuk rally Karena rally Kan Akan Long term Jangka Panjang Jadi Akan Skill 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 Lebih Efektif Dibandingkan Open Fill Battle Yang Glut Glut Cabut Glut Itu Tidak Terlalu Efektif Skill Yang Gini Skill Yang Pake Peluang Peluang Tidak Terlalu Efektif Untuk Open Fill Battle Lebih Efektif Untuk Rally Atau Garisan Gitu Karena Jangka Waktunya Lebih Lama Kita Hilangkan Dulu Skill 3 Nya Ini Hampir Semuanya Pake Transcendence Skill 4 4 Skill Transcendence Semua Selama Rally Tingkatkan HP Infantry Squad Sebanyak 8% Dan Damage Counter Squad Sebanyak 7,5% Oh Betanya Bisa Dipake Untuk Rally Doang Ini Kebalikannya Tadi Dengan Punyanya Si Spirit Spirit Ini Bisa Cepat Dipake Untuk Open Fill Battle Sama Rally Kalau Untuk Gaisen Gak Bisa Kepake Kalau Ini Skill 3 Hanya Bisa Dipake Untuk Rally Doang Tingkatkan HP Infantry 8% Dan Damage Counter 24% Jadi HP Ningkat 26% Sama Damage Counter 24% Hero Sterling Banyak Banget Skill Skill Yang Pake Damage Counter Apakah Ini Bisa Menjawab Counter Untuk KC Karena KC Ada Basic Attack Basic Attack Itu Akan Kalah Dengan Natural Dengan Infa Karena Dia Kan Tipe Rider Apalagi Ditambah Dengan Dia Kan Kalau Kalian Main Rider Aku Main Infa Itu Aku Akan Unggul Dari Basic Attack Dan Counter Damage Ini Sudah Menang Dari Tipe Jenis Pasuk Infa Lawan Rider Belum Lagi Ditambah Damage Counter Apakah Ini Menjawab Pertanyaan Kita Untuk Meng Counter CC Sulit Banget Di Counter Mungkin Dengan Adanya Stele Ini Mudah Untuk Counter CC Oke Bagus Berarti Skill Apa Ya Kalau Memang Open Fill Battle Skill 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 Sorry Oh Kita Belum Lihat Transcendence Skill 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 HP 30% Sama Deme Counter 26% Sama Ajanya Oh Cuma Bertambah Doang Angkanya Bertambah Nggak Ada Skill 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 Final Performance Ketika Memiliki 10 Atau Lebih Tumpukan War Will Loh Atau Lebih Katanya Sampai 10 Doang Disini Belangnya Hingga 10 Kali Berarti Nggak Bisa 11 Doang Iya Nggak Sih Iya Tetap 10 Kali Nggak Bisa Sampai 11 Hingga 10 Doang Belangnya Ketematnya Ditumpuk Hingga 10 Kalaupun Pake Transcendence Sama Hingga 10 Ini Bilang Atau Lebih Gimana Maksudnya Ketika Memiliki 10 Atau Lebih Tumpukan War Will Membersihkan Semua Tempat War Will Dan Memberikan DMX Target Musuh Sebanyak Tapi Kalimannya Agak Rancu Berarti Ketika War Will Hilang Ketika War Will Hilang Dia Akan Memberikan Damage Target Musuh Sebanyak 12 880 Kalau Misalnya Pake Transcendence Kalau Misalnya Nggak Pake Berarti Mentok Sampai 11 200 Sudah Gede Bila Aku Suka Sendiri Kurang Dari 50% Damagen Meningkat Dengan Tambahan Sebesar 20% Gila Damagen Nggak Otak Juga 13 Tengah Ditambah Ini 11 12 Ini Bukan Pake Yang Misalnya Apa Namanya Aktif Setiap 6 Detik Aktif Setiap 5 Detik Itu Bukan Atau Misalnya 20% Peluang Ini Bukan Kalau War Will Hilang War Will Otomatis Pasti Akan Hilang Satu Tempukan Sebagian Pasti Akan Hilang Karena Nggak Nggak Ada Jaminan Akan Aktif Terus Ini Kan Skill 2 Nih Punya Punya Peluang 30% Berarti Nggak Akan Selalu Aktif War Will Kalau Transcendent Jadinya 50% Kalau Nggak Salah Jadi War Will Nggak Akan Selalu Melul Melul Aktif Suatu Saat Pasti Akan Nggak Punya War Will Nggak Punya Stack Istilah War Will Sepacam Stack Kalau Kita Main Mobile Kita Pakai Hero Apa Yang Punya Stack Harus Mukul Minion Atau Mukul Zombie Monster Untuk Dapatkan Stack Ini Dapatkan Stack Itu Pakai Peluang Kalau Misalnya Kita Punya Counter Attack Gitu Kalau Kalian Mau Tinggi Yang Bisa Ningkatin Counter Attack Tapi Kalau Kalian Mau Memanfaatin Skill 4 Harusnya Membiarkan War Will Hilang Bersihkan Semua Tumpukan War Will Dan Memberikan Damage Ke Target Atau Misalnya Gini Bila Memiliki 10 Atau Lebih Tumpukan War Will Bersihkan Semua Tumpukan Berarti Kalau Kita Punya 10 Tumpukan Atau Misalnya Lebih Otomatis Akan Langsung Reset War William Mungkin Aku Kurang Begitu Paham Kalimatnya Apakah Karena Bahasa Indonesia Kalimatnya Sulit Dipahami Yang jelas Damagenya Gede 12.880 Kalau Pakai Transcendence Dan Tingkatkan Semuanya Damagenya Sampai Dengan 8.5 Gila 12.880 Damagenya 8.5% Damagenya Lagi Kalau Pasukannya Kurang 5 20% Ini Semuanya Ada Di Skill 4 Damagenya Ini Berarti Oh Skill Baru Ya Oh Skill 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 Satunya Ditambahin Faktor Skill Yang tadinya Nggak Punya Skill Jadi Punya Skill Oke Oke Berarti Otomatis Dibanding Milih Skill 2 Kayaknya Pilih Skill 1 1 4 1 4 2 3 Nggak Kalau Untuk Open Battle Ya Enggak 1 2 4 3 Ya Kayaknya Mungkin Ngambil Ngambil War Will Nya Dulu Teman Teman Ambil War Will Nya Dulu Buat Buat Apa Buat Kepakai Mungkin 1 1 2 Tapi 2 Nggak Usah 5 Mungkin Bisa Sekali 1 2 Nya Cuma 2 Skill Ata 3 Skill Berpindah Ke Skill Ke 4 Gitu Ini Baca Teman Teman Prioritaskan Skill Skill 1 Skill Skill 1 Skill 2 Cukup Naikin Sampai 2 Sampai 1 Gak Apa Sih Pindah Skill 4 Ketiga Buat Jadi Pure Full Damage Dengan Hasil Damage Yang Kuat Jelas Banget Hitung Jumlah Berapa Yang Disini Kalau Pake Transcendence Gak Pake Transcendence Sudah Sakit Pake Transcendence Oke Kombo Kita Kan Bahas Kombo Nya Kayak Bambil Bilang Hero Ini Cocok Buat Yang Punya Counter Counter Damage Dikombo In Sama Hero Baru Pasti Bagus Ya Kana Hero Baru Pasti Opel Ya Ini Juga Punya Counter Damage Gak Sih Masih Gak Masih Suka Dikombo In Sama Bodala Karena Punya Shield Juga Jadi Tambah Tebal Intinya Lepas Suka Hero Damage Dikombo 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 Hero Yang Punya Durabilitas Budala Supaya Lebih Survive Lebih Tebal Tapi Kalau Kalian Mau Kasih Full Damage Untuk Rally Bambil Tidak Rekomodasi Sama Bodala Bodala Kurang Damage Jadi Cocok Mungkin Sama Miyamoto Doiji Sekalian Jawab Full Damage Damage Nggak Oh Ya Bambil Tau Sama Kayak Budala Marco Eri Udah No Debat No Debat Marco Eri Pasti Marco Itu Apa Paket Komplit Durability Ada Damagenya Ada Debuff Ada Teman Teman Damagenya 13.000 Debuff Ada Ada Debuff Lagi Ada Seal Debuff Lagi Oke Tapi Dia Nggak Punya Minusnya Dia Nggak Punya Counter Attack Kalau Kalian Mau Ningkat Counter Attack Kayaknya Ngambil Ngambil Ini Kali Ngambil Revent Tapi Nggak Cucuk Rally Teman Sama Eddie Mungkin Eddie The Counter An Peningkatan Demek Counter Kalau Rally Mungkin Bisa Dicoba Kalau Mau Manfaatin Ningkat Counter Nya Itu Mungkin Digoboy Sama Eddie Tapi Menurut Bambil Lebih Suka Sama Tetap Sama Ini Sama Marco Eric Buat Digombo In Sama Si Stella Karena Gege Banget Damagenya Full Damagenya Durabilitasnya Juga Oke Reduce HP Reduce Apa Semuanya Direduce Open Feel Battle Kalian Bisa Pakailah Opsional Aja Mempake Bodala Juga Bisa Mempake Siapa Lagi Pake Update Juga Oke Mempake Sama Ini Juga Oke Tidak Tinggal Kondisional Kalian Mau pake Kumpunya Kayak Gimana Mau Nambah Damage Atau Nambah Counter Damage Nambah Durabilitas Atau Yang Bagaimana Kayaknya Sih Kalo Sama Miyamoto Doji Sayang Aja Miyamoto Doji Cocok Dikumbo Sama Hero Lain Biarkan Dia Sengir Sama Hero Lain Kalo Kita Memain Open Feel Battle Supaya Kita Punya Opsi Lebih Banyak Mungkin Dikumbo Sama Yang Asisten Siapa Sama Ini Kayaknya Saya Suka Sama Ini Edi Sama Sama Edi Atau Sama Siapa Agak Tebal Sama Tom Oke Tom 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 Lebih relevan Dia Punya Durabilitas Juga Untuk Opsional Soalnya Kalo Kita Misalnya Pake Adut Adut Didepan Sama Kita Pengen Punya Lima Kalo Open Feel Battle Kita Pengen Punya Lima Mersing Infact Misalnya Hero Didepan Dapa Siapa Adut Didepan Miyamoto Didepan Terus Ada Micro R Didepan Terus Si Ini Si Stella Didepan Setelah Didepan Budala Didepan Bisa Jadi Kalian Tinggal Pilih Selain Itu Untuk Asisten Siapa Tinggal Pilih Yang Opsional Yang Cocok Sapa Dia Dicombo In Sama Si 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 Thunder Cocok Juga Tambah Tebel Banget Dia Udah Punya Demek Nggak Perlu Ditambah Demek 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 Dari Hero Asisten Demek Dari Dia Doang Oke Asisten Tinggal Full Healing Aja Gitu Full Yang Tebel Seperti Dia Bertahan Di Open Feel Battle Untuk Open Feel Battle Apa Opsinya Banyak Kita Enggak Usah Harus Ini Yang penting Hero Info Masih Master Jin Mungkin Masih Agak Sedikit Masuk Meskipun Skillnya Nggak Terlalu Bagus Kita Intinya Untuk Si Apa Stella Hero Ini Worth it Banget Kelas S Pertama Hero Info Dengan Talent Kayak Gini Yang Pertama Juga Dengan Demek Paling Gede Yang Pertama Wah Gila Kayak Banyak Rekor Yang Dibuat Sama Stella Semoga Aja Kalian Kalau Misalnya Awak Hero Ini Bisa Bertahan Agak Lebih Lama Sebelum Ada Hero Info Lagi Yang Baru Ya Bambi Pengen Awak Tapi Sadar Diri Lihat Apa Namanya Fragmen Ya Cuma 259 Teman Teman Kalau Kalian Awak Butuh Sekitar 600 Fragmen Dan Ini Cocok Untuk Sebagai Rally Leader Oke Sekian Dulu Mungkin Untuk Pembahasan Mengenai Stella Semoga Wang Ya Namanya Stella Wang Sampai Jumpa Di Konten Video Selan 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 Suka Mengenai Video Ini Saya Hingga Teman Kalian Mengenai Pembahasan Stella Ini See you Guys Bye Bye No Boz Coming Bye 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 Terima kasih sudah menonton!